Chapter 1432 Situasi Dunia Seni Bela Diri Meskipun para petinggi di Villa Wanjian sudah mati, sekelompok murid yang telah melumpuhkan sebagian kemampuan kultivasi mereka sendiri berhasil bertahan hidup. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, sosok dari Istana Jiwa belum muncul, jadi setelah Villa Wanjian dihancurkan, mereka menyebarkan berita bahwa kasus pembunuhan besar-besaran ini dilakukan oleh Kevin dan Silvana. Dengan kesaksian dari para korban Villa Wanjian, dapat dipastikan bahwa Stefan dan Silvana menjadi tersangka utarna di balik pembantaian tersebut. Di bawah dorongan beberapa pihak, kasus pembantaian yang tidak terpecahkan sebelumnya juga dilimpahkan kepada Kevin dan Silvana. Akibatnya, setelah beberapa hari, reputasi buruk Kevin dan Silvana telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Menarik. Memang agak mengejutkan, tapi masih masuk akal. Setelah mendengar cerita Ria, Michelle tersenyum dingin, tujuan kita sebelumnya adalah menantang berbagai sekte besar di dunia seni bela diri dengan berperan sebagai penjahat. Sekarang, tujuan itu tercapai. Tidak masalah kita dikenal sebagai penjahat atau pahlawan. Menjadi penjahat justru membuat kita lebih bebas dari batasan moral, jadi akan lebih mudah untuk menjalankan rencana kita ke depan. Meski begitu, rasanya sangat tidak nyaman dituduh melakukan kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh istana jiwa. Stefan mengerucutkan bibirnya karena merasa kesal. Kalau harus mengakul tindakan yang dia lakukan mungkin tidak ada masalah, tapi sekarang dia harus menanggung kesalahan orang lain, sangat menyebalkan. Sekarang Iblis Yin menggunakan sekte suci untuk mengendalikan geng tander, dan tidak ada orang baik di geng tander. Michelle menggelengkan kepala dan berkata, sekarang, kebaikan dan kejahatan sudah tidak ada bedanya. Kenapa kita harus peduli dengan reputasi itu? Betul. Selama kita punya hati nurani yang bersih, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dongfang dan yang lainnya mengangguk setuju. Ria, bagaimana dengan tugas yang aku berikan untuk menyelidiki situasi? Michelle kembali menatap Ria salah satu fungsi terbesar dari merekrut gadis ini ke dalam tim adalah untuk mengumpulkan informasi. Selain tentang istana jiwa, aku sudah mengumpulkan semua informasi lainnya. Ria menjawab dengan bangga, saat ini, ada empat kelompok yang paling aktif di dunia seni bela diri Jianghu. Apa masih ada kelompok lain selain istana jiwa? Michelle sedikit mengernyit. Menurut perkiraannya, dunia seni bela diri di Provinsi Jiang saat ini hanya memiliki tiga kelompok utama termasuk dirinya, bagaimana mungkin ada yang lain? Dengarkan aku baik-baik. Ria menyesap tehnya dan menjelaskan, saat ini, kelompok paling kuat adalah geng tander yang dipimpin oleh sekte suci. Kelompok ini terus merekrut anggota baru, banyak sekte yang tidak disiplin atau sekte yang berani melanggar hukum bergabung dengan mereka. Ada beberapa alasan kenapa mereka setuju untuk bergabung. Pertama, bergabung dengan geng tander akan memberi mereka kesempatan untuk bersekutu dengan sekte suci kedua. Setelah bergabung dengan geng tander, mereka memiliki perlindungan, sehingga lebih sulit bagi otoritas resmi untuk menyerang mereka. Otoritas resmi yang kamu maksud itu apa? Stefan dan yang lainnya melirik Michelle dengan hati-hati. Departemen Perang dan Pasukan Persekutuan Wulin yang dipimpin oleh orang gila dari keluarga Ji di Provinsi Jiang. Ria tampak tidak nyaman saat menjelaskan, orang gila dari keluarga Ji memimpin 50 ribu tentara dan sekelompok master dari Persekutuan Wulin mengajak mereka melintasi sungai dan danau, lalu melakukan pembunuhan di sepanjang jalan, menyerang lebih dari 20 sekte, dan bahkan membantai 8 sekte dengan brutal. M, meski kita tidak kenal orang itu, kamu tidak bisa bicara seenaknya. Stefan terbatuk dan segera memperingatkan. Dongfang dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh, karena orang gila dari keluarga Ji yang dimaksud adalah Martin, ayah Michelle. Mereka tidak menyangka bahwa Martin akan begitu gila demi membalaskan dendam untuk istrinya. Dia tidak mendengarnya, jadi kenapa aku harus takut? Ria tidak peduli dan melanjutkan, masalah di dunia seni bela diri harusnya diselesaikan orang-orang di dunia seni bela diri itu sendiri. Orang gila dari keluarga Ji bukanlah seorang raja di Provinsi Jiang, tapi malah ikut campur dalam urusan dunia seni bela diri atas nama pemerintah, bukankah itu tindakan gila? Apalagi dia sering membantai banyak sekte, menyebutnya gila bukanlah hal yang berlebihan. Kalau dia mewakili otoritas resmi, seharusnya dia tidak sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah, kan? Michelle berusaha membela Martin dengan halus meskipun merasa tidak nyaman. Itu benar. Ria tampak berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Pasukan yang dipimpin oleh orang gila dari keluarga Ji sangat disiplin dan tidak bermaksud membunuh orang sembarangan, hanya saja tindakan mereka yang menindas ini terlalu berlebihan. Orang gila dari keluarga Ji mewakili otoritas resmi untuk menegakkan hukum di dunia seni bela diri. Dia membunuh semua orang yang tidak patuh atau melanggar hukum. Kalau ada sekte yang menentang, mereka akan dihancurkan. Tapi, di tengah kekacauan ini, masih ada beberapa sekte yang tetap berpegang teguh pada prinsip mereka dan tidak diserang setelah menunjukkan kesetiaan kepada otoritas resmi serta mengirimkan kekuatan untuk membantu pasukan dalam pertempuran. Huh. Saat menjelaskan, Ria mencibir, jujur saja, para pengecut itu Cima akan menjadi anjing peliharaan orang gila dari keluarga Ji dan otoritas resmi. Kita hidup di zaman ketika negara makmur dan masyarakatnya kuat, mendukung negara adalah kewajiban kita. Stefan bertanya dengan serius, kenapa kamu begitu menentang otoritas resmi? Selama ini, pemerintah tidak pernah peduli pada urusan di dunia seni bela diri. Ria menjawab dengan penuh keyakinan, orang-orang dunia seni bela diri selalu menentang otoritas resmi, apalagi sekarang kekuatan dunia seni bela diri sangat dibatasi sehingga mereka sudah kehilangan semangat balas dendam dan keadilan seperti dulu. Kalau tidak, kekacauan yang terjadi tidak akan menjadi sebesar ini. Banyak sekte yang sudah terlalu lama ditindas. Orang-orang di dunia seni bela diri memiliki kekuatan yang luar biasa, kalau tidak diawasi dengan ketat, bagaimana keselamatan nyawa dan harta benda masyarakat biasa bisa terjamin. Michelle mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah serius, apa hubungannya urusan rakyat biasa dengan kita? Ria memandang Michelle dengan tatapan kosong. Dunia seni bela diri, dunia luar, dan istana kekaisaran harusnya berjalan sendiri-sendiri. Kamu? Sudah? Sudah, ayo kita bicara tentang kelompok ketiga. Melihat Michelle maupun Ria memiliki pendapat yang berbeda dan tidak bisa saling memahami, Stefan segera mengganti topik pembicaraan, selain geng tander dan otoritas resmi, siapa yang dimaksud dengan kekuatan ketiga. Kekuatan ketiga adalah sekelompok ahli yang sudah lama bersembunyi dan sekarang muncul untuk memanfaatkan kekacauan. Mereka sangat kuat dan sebagian besar adalah petarung independen. Geng tander dan otoritas resmi tidak akan dengan mudah mengganggu mereka, dan mereka pun tidak akan sembarangan berurusan dengan orang lain. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Stefan bertanya dengan bingung. Sepertinya mereka keluar untuk mencari harta karun dari langit. Ria menjawab dengan ragu-ragu, kabarnya, gerbang langit yang sudah lama tertutup tiba-tiba terbuka baru-baru ini. Jalan menuju surga muncul di arah barat daya negara kita, dan para ahli lama yang tersembunyi di seluruh dunia merasakannya. Kakek Buyutku juga pergi ke barat daya saat itu, tapi sayangnya saat dia sampai di sana, pintu langit sudah tertutup kembali. Pembukaan kembali gerbang langit sudah membuktikan bahwa jalan menuju surga belum terputus. Para ahli yang sebelumnya mengasingkan diri dan menunggu kematian tentu akan kembali muncul untuk mencari cara agar gerbang langit bisa terbuka lagi. Chapter 1433 menyelesaikan semua masalah dalam waktu satu bulan. Di mata mereka, tidak ada yang lebih penting daripada mencapai kesempurnaan dalam hidup, jadi mereka tidak peduli dengan konflik di dunia seni bela diri. Tapi, mereka adalah kelompok yang tidak bisa diabaikan. Melihat Stefan dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian, Ria melanjutkan ceritanya, Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Pavilun Bautong, aku menemukan bahwa kelompok ini tampaknya menjadi target utama perburuan istana jiwa, dan beberapa dari mereka telah dibunuh. Tapi, sejauh ini belum ada bukti yang pasti. Saat mendengar ini, Stefan dan Michelle saling berpandangan tanpa disadari orang-orang lain. Melalui ingatan pupil kembar, mereka sudah tahu bahwa penutupan gerbang langit terjadi karena pupil kembar dan para anggota Sekte Sembilan Naga Langit menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk melindungi umat manusia dengan mengisolasi dunia manusia dari dunia yang lebih tinggi. Hanya saja, baik Stefan maupun Michelle tidak tahu kalau terbukanya kembali gerbang langit yang disebut oleh Ria juga merupakan perbuatan Stefan. Ketika Stefan membuka gerbang langit dengan satu tebasan pedang, hanya Niro dan dua orang lainnya yang tahu, bahkan Stefan Sendin tidak memiliki ingatan tentang kejadian itu. Dan kelompok terakhir adalah Sekte Kelas Satu lainnya selain Sekte Sucah meskipun jumlah mereka tidak banyak, setiap Sekte memiliki ahli di tahap alam pembentukan inti emas, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Nada bicara Ria menjadi serius. Sebagai Sekte Kelas Satu, mereka punya prinsip dan aturan mereka sendiri. Mereka memandang rendah Sekte Suci yang menjadi Sekte Kelas Satu hanya karena kecantikan mereka, dan tentu saja mereka tidak mau bergabung dengan geng Thunder yang dipimpin oleh wanita-wanita yang mereka anggap rendah. Tidak masalah. Michelle berkata dengan tegas, tujuan kita hanya istana jiwa dan geng Thunder. Para ahli yang keluar dari persembunyian dan Sekte Kelas Satu lainnya tidak ada hubungannya dengan kita. Oh, iya. Pada saat itu, Ria tiba-tiba menatap Michelle, Kak Silvana memintaku untuk menyelidiki Sekte-Sekte mana saja yang telah menjalin aliansi pernikahan dengan Sekte Suci, dan aku sudah mendapatkan daftam ya. Biar aku lihat. Sebelum Michelle sempat bergerak, Charmaine melangkah maju untuk mengambil ponsel Ria untuk memeriksanya, dan wajahnya semakin muram. Ini tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian, Charmaine menggertakkan gigi dan berbicara dengan penuh amarah, aku ingat generasi muda di Sekte Suci yang berusia di bawah 25 tahun hanya ada 56 orang, dan setelah aku membunuh beberapa dari mereka, hanya tersisa sekitar 30 orang. Dan sekarang, semua orang ini telah dinikahkan ke berbagai Sekte. Masa depan Sekte Suci sudah hancur. Tidak apa-apa, yang penting kamu masih suci. Melihat Charmaine yang terlihat sangat kecewa, Willow berusaha menenangkannya. Generasi muda Sekte Suci, kecuali Charmaine dan Sharon, semuanya telah dijadikan alat oleh Iblis Yin untuk mengumpulkan kekuatan dan memengaruhi orang lain. Bahkan kalau masalah ini ahimnya terselesaikan, Sekte Suci tetap akan menghadapi masa depan yang suram dan aset ribuan tahunnya akan berada dalam bahaya. Selain itu, Sekte Suci juga telah menggunakan berbagai koneksi untuk merekrut gadis-gadis berkualitas tinggi dari seluruh negeri selama periode ini. Namun, gadis-gadis ini masih membutuhkan waktu untuk berlatih dan kultifasi. Ria melihat Charmaine dengan tatapan aneh dan berkata dengan suara pelan, kemungkinan besar, setelah gadis-gadis ini memiliki keunikan khas Sekte Suci dan sedikit kemampuan, mereka juga akan dijadikan alat pernikahan. Sekte Suci tampaknya berencana untuk menaklukkan seluruh dunia seni bela diri dengan cara ini. Kita harus segera mengakhiri kekacauan di dunia seni bela diri ini, baik untuk kepentingan umum maupun pribadi. Michelle berkata dengan nada serius, meski aku sudah melaporkan invasi klan asing ke Kongres melalui keluarga G, untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat, kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Satu-satunya cara yang kutahu untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan cepat adalah dengan langsung menyerang Sekte Suci. Willow mengatakan hal itu sambil menggelengkan kepalanya dengan putus asa setelah memikirkannya sejenak. Kalau Kongres setuju, tidak akan sulit menghancurkan Sekte Suci dan meratakan Gunung Ciyun. Michelle menggelengkan kepala dan menjelaskan, tapi masalahnya adalah Sekte Suci, sebagai tanah suci dunia seni bela diri dan Sekte Kelas 1, memiliki pengaruh yang sangat besar sekarang, mereka juga memimpin Geng Thunder, jadi meskipun pemerintah bisa menghancurkan mereka dengan mudah, tetap sulit untuk menghentikan kekacauan ini dan mungkin akan berakhir dengan bencana besar. Kalau tidak, ayahku si gila dari keluarga Ji sudah lama membawa pasukan untuk menyerang Gunung Ciyun. Apalagi, ancaman terbesar sebenarnya adalah Istana Jiwa yang bersembunyi dalam kegelapan. Dengan menghancurkan Sekte Suci, bukan berarti kita bisa melenyapkan Istana Jiwa dan juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Jadi, apa rencanamu? Stefan bertanya dengan penuh keraguan. Untuk urusan semacam ini memang harus diserahkan pada Michelle. Kadang-kadang kita perlu menghancurkan sesuatu yang lama terlebih dahulu sebelum kita bisa membangun yang baru. Michelle berbicara dengan mata yang berbinar, karena situasinya sangat kacau dan rumit, kita harus mengambil langkah besar dan berusaha menyelesaikan semua masalah dalam waktu satu bulan. Mendengar hal tersebut, Stefan dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka berpikir keras, tapi tetap tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang begitu sulit dalam waktu satu bulan. Tidak lama kemudian, dengan bantuan sistem informasi Pavilion Bautong, berita tentang tindakan Kevin dan Silvana yang secara khusus menargetkan anggota geng Thunder menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Dalam sekejap, kekuatan-kekuatan yang telah bergabung dengan geng Thunder menjadi sangat waspada, ketakutan, dan tegang. Meskipun kekuatan dan pengaruh geng Thunder saat ini sudah sangat besar, meliputi berbagai sekte tersebar di seluruh negeri. Kalau harus menghadapi serangan bertahap dari Kevin dan Silvana, mereka semua takut akan nasib yang sama seperti Villa Wanjian. Sekte Huan Hai dan Sekte Lima Elemen sebagai kekuatan yang pernah berseteru dengan Kevin dan Silvana bersama dengan Villa Wanjian, kini merasa sangat cemas. Namun, kedua kekuatan ini tidak diserang, justru beberapa sekte lain yang bergabung dengan geng Thunder yang menjadi sasaran serangan mendadak dari Kevin dan Silvana. Setelah insiden di Villa Wanjian, Michelle menyadari bahwa istana jiwa yang bersembunyi di kegelapan telah mengirim orang untuk mengawasi sekte Huan Hai dan Sekte Lima Elemen. Selain itu, meskipun kedua sekte ini adalah anggota geng Thunder, mereka tidak terlibat dalam serangan terhadap ibunya dan Nancy, jadi Michelle tidak akan bertindak ceroboh dengan menyerang mereka. Dengan bantuan Ria, Michelle telah mendapatkan daftar 10 sekte yang terlibat dalam kematian ibunya di Gunung Ciyun, dan daftar ini menjadi target utama untuk serangan balasan. Stefan dan Michelle mengubah strategi yang sebelumnya mereka pakai pada Villa Wanjian dengan menggunakan cara yang tidak terduga untuk menyerang serta membalas dendam pada sekte-sekte ini. Kemudian, Stefan akan menyerap energi yang dikumpulkan oleh iblis yin dari wanita di sekte-sekte tersebut. Di sisi lain, Michelle akan memanfaatkan informasi serta bukti yang diberikan oleh Nancy untuk mengungkap siapa saja pelaku yang terlibat dalam pengepungan serta pembunuhan ibunya dan Nancy di Gunung Ciyun. Dia juga menangkap dan menghukum pejabat tinggi yang melawan, lalu membubarkan sekte tersebut, menciptakan suasana teror yang sangat menakutkan. Setelah mendapatkan daftar musuhnya, Michelle baru menyadari bahwa dari delapan sekte yang dihancurkan oleh Martin, enam di antaranya adalah pelaku yang terlibat dalam penyerangan terhadap Nancy dan ibunya di Gunung Ciyun. Dengan kata lain, tujuan utama Martin berkeliaran di dunia seni bela diri adalah untuk membalaskan dendam istrinya. Membantu pihak berwenang untuk merapikan kembali tatanan dunia seni bela diri hanyalah tindakan sambilan. Seiring dengan semakin banyaknya kekuatan sekte yang dikalahkan oleh Kevin serta Silvana hingga terpaksa bubar, semua kekuatan yang bergabung dengan geng Thunder menjadi sangat panik. Bahkan beberapa sekte tingkat dua yang memiliki ahli alam pembentukan inti emas setengah langkah pun telah dimusnahkan oleh Stefan dan Silvana. Kalau hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka juga akan dimusnahkan. Untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, sekte-sekte besar yang bergabung dengan geng Thunder berbondong-bondong pergi ke Gunung Ciyun atas panggilan sekte suci bersama keluarga mereka agar tidak dihancurkan satu persatu oleh Kevin dan Silvana. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!